Pemkap Gresik menggelar mudik gratis dan memberangkatkan ratusan pemudik ke sejumlah kota tujuan di Jawa Timur. Selain sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, kegiatan ini juga sebagai salah satu cara untuk menekan angka kecelakaan saat mudik lebaran. Sebanyak 786 pemudik yang akan mudik ke berbagai kota seperti Kota Pasuruan, Situ Bondo, Jember, Malang, Trenggalek, Ponorogo hingga Magetan diberangkatkan Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani atau yang akrab di Sapa Gus Yani dengan didampingi Kepala Dinas Perhubungan Gresik Tarso Sagito. 13 bus ini mengantarkan para pemudik ke 18 kota tujuan dengan aman dan nyaman. Untuk tahun 2023 ini ada peningkatan jumlah pemudik dari tahun lalu yang hanya memberangkatkan 10 bus. Ini karena masih adanya pembatasan jumlah penumpang karena masa pandemi COVID-19. Salah satu pemudik Widi Ayu mengaku bersyukur dengan adanya mudik gratis yang digelar Pemkap Gresik. Selain lebih aman dan nyaman, juga menghemat biaya perjalanan. Tahun-tahun kemarin mudik pakai bus atau enggak? Belum pernah sama sekali, baru kali ini nyoba Pak. Kenapa Bupo pengen nyoba mudik pakai bus gratis? Ingin merasakan aja, terus kan dengan adanya mudik gratis ini kan lebih menghemat kebiayaan. Dan untuk lebaran ini kan harga tarif di sekotah kan naik semua Pak. Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani sangat senang karena dapat memberangkatkan para pemudik ke kota asal mereka. Bupati berharap para pemudik tidak hanya merasa aman dan nyaman, namun juga merasakan kebahagiaan bertemu keluarga di kampung. Bupati juga berpesan kepada para pengemudi bus untuk tidak memaju kencang kendaraannya agar selamat sampai tujuan. Ada dua hal yang perlu disampaikan dalam mudik gratis ini. Yang pertama, masyarakat Gresik bukan hanya sekedar ini momen gratis, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengurangi jumlah masyarakat Gresik terkait dengan mudik menggunakan roda dua. Karena prediksi mudik tahun 2022 ini sangat tinggi sekali ya, resikonya sangat besar. Mudik gratis yang digelar Pemkap Gresik sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat Gresik. Dan kegiatan ini juga sebagai salah satu cara untuk menengkan angka kecelakaan saat mudik lebaran. Terima kasih. Terima kasih.